Halo teman-teman, selamat datang kembali di Cerdas bersama Damelia. Sekarang kita akan belajar tentang negatif feedback. Nah, sebelumnya pada tahu nggak rangkaian feedback itu apa? Namun juga feedback pasti ada yang dibalikin dong. Rangkaian feedback adalah penguat, penguat di mana sinyal outputnya dimasukkan kembali ke sinyal input. Artinya dibalikin tuh dari output ke input. Jadi kalau misalnya saya punya IC penguat, di sini bagian non-inverting, di sini inverting, ini bagian outputnya. Lalu saya taruh di sini misalnya sumber. Oke, ini ground. Nah, feedback, khususnya yang bagian negatif feedback yang kita akan bahas kali ini, dia adalah rangkaian yang sinyal outputnya dimasukkan kembali ke sinyal input. Sep, nah. Dimasukkannya ke bagian yang inverting, teman-teman. Karena kita bahasnya negatif feedback ya, teman-teman. Jadi dia bisa kayak gini, ataupun dia bisa kayak gini. Kalau misalnya saya naruhnya di bagian atas ya, yang negatifnya. Lalu plusnya bagian bawah. Lalu saya kasih di sini output, misalnya di sini adalah inputnya, sumbernya, yang negatifnya di ground, nah, si feedback itu akan ngebalikin lagi, teman-teman. Dari si output ke input. Pokoknya dia akan menuju si yang negatif gitu ya, akan menuju yang bagian negatif. Lalu yang positifnya diapain? Bisa di groundin, bisa di apapain, terserah. Pokoknya gitu. Nah, feedback adalah rangkaian yang bersifatnya penguat, di mana sinyal outputnya dibalikin ke sinyal input. Dan kalau bisa kita ngomongin tentang negatif feedback, berarti yang akan dibalikan bagian yang inverting. Oke? Itu adalah kesimpulannya. Lalu ada beberapa kelebihan jika kita menggunakan rangkaian negatif feedback. Jadi faktor penguatannya itu lebih stabil, jadi lebih gampang diatur ya, teman-teman, karena benar-benar langsung dari luar gitu kan. Terus distorsinya lebih kecil, artinya distorsi itu kayak perusakannya gitu. Jadi lebih mantap lagi. Dan bandwidthnya lebih kecil, jadi kita nggak perlu bandwidth yang gede-gede supaya lebih murah aja gitu ya. Nah, ini juga rangkaian tuh udah ditemuin pada jaman dahulu banget loh, teman-teman. Pada 19.20.27 kalau nggak salah ada ya. Kalau nggak salah, gila banget kan. Nemuin negatif feedback dan kita baru belajar 2019. Oh, God. Lalu dalam rangkaian feedback, teman-teman semua, dalam negatif feedback ya khususnya, bagian input sama bagian output itu bisa terdiri dari dua hal. Bisa berupa tegangan sama arus. Ini juga bisa berupa tegangan sama arus. Jadi, tegangan bisa sama tegangan ataupun tegangan sama arus, lalu arus sama tegangan ataupun arus sama arus. Jadi, dia ada empat macam ya. Empat macam dalam negatif feedback. Nah, apa empat macam rangkaian itu? Kita langsung lihat aja di gambar yang sudah saya sediakan. Ini adalah gambarnya. Nah, secara garis besar, ini adalah kesimpulan daripada rangkaian negatif feedback ya. Kalau misalnya inputnya ya itu tegangan, lalu outputnya juga tegangan, maka rangkaiannya bernama VCVS ya. Jadi, rangkaian pertama bernama VCVS. Apa VCVS? VCVS adalah voltage, V-nya tuh voltage, C-nya control, V-nya lagi voltage, S-nya source. Nah, jadi ini singkatannya. Artinya apa? Artinya adalah tegangan input mengontrol tegangan output. Ya, itu artinya. Jadi, di dalam negatif feedback bagian VCVS, teman-teman, ini adalah rangkaian yang paling ideal. Ya, dia paling ideal. Mengapa saya bisa bilang demikian, dia paling ideal? Karena mereka mempunyai tegangan yang stabil. Ya, dia punya tegangan yang stabil. Karena mereka terdiri dari inputannya tegangan dan outputannya tegangan. Jadi, tegangan mereka tuh lebih stabil ya. Di mana dia juga mempunyai impedansi input yang tahinga dan impedansi output yang nilainya 0. Oke? lalu rasio perhitungan si VCVS Vout per Vin seperti biasa ya. Gampang banget. Dan simbol penguatannya kalau misalnya kita pengen hitung ialah AV. Ya, atau dia namanya dengan voltage amplifier. Oke? Mengerti sampai sini tentang VCVS? Nanti lebih lanjutnya akan kita bahas ya bagaimana bentuk rangkaiannya, perhitungannya di video selanjutnya. Tapi sekarang kita akan perkenalan dulu nih dengan bermacam-macam negatif feedback. Oke? Lalu, yang kedua, jika inputannya yaitu arus dan outputnya yaitu tegangan, maka rangkaiannya bernama ICVS. Yang kedua, ICVS. Atau kalau kita jabarkan namanya yaitu current control ini bacanya control ya. Sorry, sorry. Voltage source. Jadi, apa artinya? Artinya ialah arus ya, arus input itu mengatur tegangan output. Jadi, ini ada perubahan dari yang arus menjadi tegangan. Makanya dia dinamakan rangkaian convert. Karena apa? Karena dia mengubah dari si arus menjadi tegangan. Dan dia juga dinamakan dengan transresistant amplifier. Kenapa dinamakan demikian? Trans. Trans artinya dia berubah seperti ini ya. Arus menjadi tegangan. Lalu, resistance itu artinya ialah rasionya. V out per V in. Kalau kita pengen cari tegang, eh, penguatannya kita carinya dengan simbol RM. Ya, mereka tidak mempunyai impedansi input dan mereka tidak mempunyai impedansi output di sini. Lalu, rangkaian yang ketiga, ketika inputannya yaitu tegangan dan outputnya yaitu arus. Dia dinamakan dengan rangkaian VCIS. Nomor tiga, yaitu VCIS. apa itu VCIS? VCIS adalah voltage control current current itu arus ya, source. Oke, kebalik itu. Nah, artinya rangkaian ini ialah tegangan input mengontrol arus output. Makanya dia dinamakan juga rangkaian convert karena mereka berubah yang tadinya tegangan menjadi si arus ya. Lalu, mereka juga dinamakan dengan transkonduktansi amplifier. seperti yang sebelumnya, trans artinya dia berpindah seperti ini. Lalu, konduktans ini adalah rasionya. Kalau kalian ingin menghitung berapa kali penguatannya, hitunglah menggunakan simbol GM. Dan mereka juga mempunyai impedansi input yang tahiga dan impedansi output yang tahiga. Lalu, yang terakhir ada rangkaian yang inputannya arus dan outputannya juga arus. Dia namanya dengan icis ya, teman-teman. Yang nomor empat yang dinamakan dengan icis. Icis ya, bukan ricis ya. Kalau ricis itu pengen makan ayam. Icis adalah curant, control, curant, source. Source. Nah, artinya apa si icis ini? Artinya ialah arus, arus input, dia mengontrol arus output. Dia mengontrol arus output. Karena dia sama-sama arus, maka rangkaian ini dinamakan juga rangkaian yang ideal seperti VCIS. Karena mereka sama-sama arus sama arus. Oke, mereka bukan rangkaian convert, lalu mereka dinamakan dengan curant amplifier ya, karena mereka arus mainannya. Lalu, kalau misalnya kalian pengen menghitungnya, simbolnya AI, AI ini bukan artificial intelligence ya, tapi simbol penguatannya. Oke, lalu rasionya i out for v in, dia bukan rangkaian convert, dan dia mempunyai Z in yang 0 dan Z out yang tak hingga. Oke, disini adalah perkenalan kita tentang macam-macam rangkaian negatif feedback. Terus, kita akan mengupas lebih lanjut keempat rangkaian ini pada video selanjutnya. Kita akan menghitung-hitung di sana. Oke, sampai sini dulu aja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.